Intro Pandemi COVID-19 menggerus proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020. Angka inflasi yang hanya 2,20% pada tahun 2019 tidak lagi menjadi modal pendongkrak ekonomi jatim, tumbuh antara 5,4 hingga 5,8%. Hingga triwulan 3 tahun 2020, akumulasi kinerja perekonomian masih minus 2,29%, walaupun sudah ditopang pertumbuhan 5,89% pada triwulan ketiga. Dalam pelaksanaan Musrembang tahun 2019, dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Jawa Timur tahun 2020, isu seputar dampak ekonomi bencana non-alam termasuk pandemi COVID-19 belum menjadi wacana sama sekali. Dalam paparannya, Gubernur Kofifa Indar Parawansa menyebut daya sayang UKM, rendahnya ekspor, dan optimalisasi jalan tol secara ekonomi sebagai isu strategis perekonomian Jawa Timur. Menyadari dampak ekonomi pandemi COVID-19, pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan realokasi dan refocusing APBD jatim tahun 2020. Selain fokus penanganan kesehatan dan dampak sosial, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengatasi lesunya aktivitas ekonomi masyarakat. Dunia usaha didorong tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan atau melakukan adaptasi kebiasaan baru. Demikian halnya pemulihan sektor pariwisata agar tetap bisa dibuka secara hati-hati. Sektor industri kecil dan menengah dan koperasi difasilitasi pembiayaan, promosi, dan pemasarannya melalui pameran Inapro dan Jatim Fair 2020, misi dagang ke mitra dagang secara virtual, dan pertemuan bisnis di provinsi lain. Potensi kita itu menjadi penting. Salah satunya, tau tim kesini bawa CPO. Loh, ini loh, kalau sawit itu dia butuh pupuk yang campurannya dolomit, lah dolomitnya dari Jawa Timur kan maunya kita begitu. Lalu, Selawasi Utara banyak sawit, kesini bawa CPO. Nah sekarang campuran pupuknya itu dolomit kita, punya banyak dolomit. Maluku juga begitu. Kalau mereka bawa CPO kesini, pemupukannya itu ada campuran dolomit disini, juga punya dolomit. Jadi, ketika kita membawa barang ini, kita display Bekan Baru maupun Sumatera Utara di Madan, mereka paket loh, ada dolomit loh di Jawa Timur. Bahkan waktu itu yang dari Kalimantan Barat, bilang kita ini 100% dari negara ini, gitu. Jadi, import selama ini. Selain itu, perdagangan antar negara juga terus digencot, dengan mengandalkan produk agro, diantaranya ekspor daun tebu dan ekspor kadang sapi. Sehingga nilai ekspor bulan culi meningkat, dari 1,39 miliar dolar Amerika Serikat, menjadi 1,57 miliar dolar. Pandemi COVID-19 sempat memukul industri pengolahan, yang biasanya tumbuh 6 hingga 8 persen, menjadi terkontraksi minus 2,1 persen. Namun secara perlahan, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembalikan kekuatan industri pengolahan. Hasilnya, pada triwulan ketiga tahun 2020, industri pengolahan Jawa Timur tumbuh 7,32 persen. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam pemulihan ekonomi Jawa Timur. Pemerintah berupaya mengoptimalkan peran Puspa Agro sebagai sentra pemasaran produk pertanian, sehingga meningkatkan daya saing, sehingga berkontribusi menurunkan defisit neraca perdagangan Jawa Timur. Sedangkan untuk mengendalikan harga pangan, pemerintah membangun jejaring distribusi melalui PT Lumbungan Pangan, BUMDES, PT POS Indonesia, dan transportasi berbasis online. Untuk menangkap peluang pasar produk halal, Pemprov Jati menyiapkan kawasan industri halal di Sidoarjo dan mengembangkan kawasan industri CIIPE di Manyar, Kabupaten Gresik. Kehadiran kawasan industri ini mendorong nilai investasi tumbuh positif, yakni pada semester 1 tahun 2020 mencapai Rp51 triliun. Terima kasih telah menonton!